Ketika kita nak sholat Kenapa kita males Kenapa kita sungkan Kenapa kita letoi Kenapa kita lesu Karena gentolan badan kita Terlalu banyak Mato ini terlalu kotor Banyak tergentol Lisan kita Banyaknya ngatoi wong Lisan kita banyaknya Ngomong iwong jadi kalau diajak Berat Apalagi hati Apalagi Akal pikiran kita Bisa tembang kemana-mana Supaya Galo-galo anggota tubuh Diajak semangat Untuk ibadah Sebelum ibadah kita minta Pengampunan dari Nabi ngajarkan Bacalah dulu Alhamdulillah kembali Di Majelis Ta'lim Nur khairiyah Itu diperjumpakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam perkumpulan Di dalam perjumpaan Yang insyaallah Apa yang kita lakukan Apa yang kita lakukan Pada siang hari ini Di majelis ini Menjadi Salah satu Daripada Amal ibadah Yang makbul Yang diterima Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang dengan Ibadah tersebut Insyaallah Kita mendapatkan Kebahagiaan Dunia akhirat Mendapatkan Kebaikan Dunia akhirat Mendapatkan Kemudahan Di dunia Dan kemudahan Di akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah Sekarang ini Itu Masih Di awal Daripada Bulan Rojak Yang mano Kalulah Sudah masuk Bulan Rejir Dengan lagi Bakal datang Bulan Syahban Dan tidak lama lagi Kita bakal Kedatangan Tamu istimewa Bulan Roma Romator Yang mano Di bulan Syahban Itu Diibaratkan Oleh ulama Di bulan Rejir Diibaratkan Oleh ulama Seperti Kita Menanem Kemudian Di bulan Syahban Taneman Yang kita tanem Itu Kita siram Dan di bulan Romator Apa yang Kita tanem Itu Kita peti Hasil Hasilnya Maka Kita Dianjurkan Oleh Rasulullah S.A.W Oleh Para ulama Sebagai Persiapan Kita Untuk Menyambut Daripada Datangnya Bulan Romator Supaya Pas Bulan Romator Datang Kita Sudah Betul-betul Siap Untuk Mendapatkan Karunia Karunia Allah Maka Persiapan Itu Tentunya Sudah Harus Kita Lakukan Di Jauh-jauh Hari Maka Di bulan Rejib Ini Kita Dianjurkan Untuk Memperbanyak Daripada Istighfar Yang Manu Disebut Bulan Rejib Adalah Bulan Istighfar Bulan Memohon Ampun Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Di bulan Lain Kita Beristighfar Di bulan Lain Kita Meminta Ampun Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Akan Tetapi Kalau sudah Masuk Bulan Rejib Maka Istighfar Memohon Ampun Kita Kepada Allah Itu Lebih Banyak Maka Kita Atur Kita Diatur Oleh Ulama Untuk Kita Supaya Menggunakan Bulan Rejib Ini maksimal Untuk Beristighfar Minimal Satu hari Satu malam Kita Membaca Istighfar 140 Kali 70 Kita Baca Di Waktu Subuh 70 Kita Baca Di Waktu I Isyak Yaitu Kita Membaca Rob Binc Fir Li War Ham Ni Wat Tum Al Iya Kenapa Ulama Ngenjuk Bilangan 70 70 Kenapa Ulama Memerintahkan Kita Untuk Mengatur Waktunya Habis Subuh Sama Habis Isyak Karno Kalau Misalnya Yang Pertamu Kenapa 70 Karno Kita Manusia Karno Disuruh Banyak Banyak Malah Laju Ida Tembaconi Seharusnya Istighfar Kita Ini Ida Cukup 70 70 Subuh 70 Isyak Itu Ida Cukup Saking Saking Banyak Menyodos Tapi Ulama Daripada Ida Sama Sekali Kagek Dinjuk Banyak Berapa Isyifal 1000 Kali Nengen 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 Becak Kui Maksubah Jadi Nengen 1000 Kali Itu Nengen Maka Dinjuk Bilangan Yang Paling Minimal 70 Kali Ya Allah Ampunilah Aku Ya Allah Ampunilah Aku Warham Ya Allah Rahmatilah Aku Dan Ya Allah Jadikan Aku Sebagai Orang Yang Tawbat Yo Engkau Terimu Nah Disini Apa Namunyo Kita Disunahkan Macau 70 Kali Subuh 70 Kali Isyaf Kenapa 70 Ida Lebih Itu Minimal Kalau Banyak Banyak Lebih Itu Jatuhi Tapi Minimal 70 70 70 Kemudian Kenapa Diatur Bukan Setiap Habis Solat Macau Rabi Fili War Amni Watum Aliyah Cuma Subuh Baik Samui Isyaf Karena Kalau Misalnya Setiap Solat Kage Idak Terbaco Lalu Kenapa Nak Abis Solat Kenapa Di Waktu Waktu Lain Karena Biasanya Kalau Diatur Waktunya Sama Ujung Tidak Terbaco Jadi Peluh Apa Yang Dikatakan Oleh Ulama Insya Allah Kita Istiqomah Membaca Istighfar Di Bulan Rojab Atau Di Bulan Rejem Kemudian Kita Juga Disunahkan Untuk Banyak Berpuasa Sunnah Ini Biasanya Yang Demen Puasa Sunnah Ibu 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 Apun Disunahkan Kita Banyak Puasa Minimal 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 Kita Puasa Ini Dalam Bulan Rejem Tiga Hari Tanggal Tiga Belas Empat Belas Lima Lima Belas Kita Gabung Dengan Puasa Hari Putih Puasa Bit Puasa Putih Puasa Bit Bit Tiga Belas Empat Belas Lima Lima Belas Daripada Bulan Arab Bukan Tanggal Masehi Usad Sekarang Ini Baru Tanggal Apa Tanggal Dua Dua Februari Tanggal Dua Februari Bukan Tapi Meloknya Tanggal Tanggal Arab Tiga Belas Empat Belas Lima Lima Belas Yang Mana Aku Namanya Puasa Ini Dikenal Dengan Sebutan Puasa Ayam Mul Bit Ayam Mul Bit Itu Artinya Ayam Hari Hari Bit Itu Artinya Pu Putih Kenapa Disebut Hari Putih Dua Pendapat Ulama Pendapat Yang Pertamu Karena Hari Ini Bulannya Lagi Tengah Tanggal Malam Tiga Belas Malam Pablas Lima Belas Itu Bulan Lagi Purnama Atau Purnomu Ya kan Bulan Lagi Terang Kemudian Kenapa Disebut Putih Sebagian Ulama Ngomong Apa Ketika Nabi Adam Diturunkan Ke Bumi Setelah Beliau Dan Siti Hawa Makan Buah Hul Hul Maka Salah Satu Penyebab Beliau Mendapatkan Pengampunan Allah Adalah Dengan Puasa Pu Putih Puasa Putih Itu Artinya Kalau Banyak Kesalahan Hitam Ketika Dapat Pengampunan Jadi Pu Jadi Putih Seperti Itu Seperti Hajar Aswan Hajar Aswan Itu Hajar Batu Aswan Hitam Diceritakan Riwayat Bahwasanya Hajar Aswan Itu Batu Surgo Dulu Warno Putih Cuma Gara Gara Sering Dicium Dikecuk Disentuh Oleh Manusia Yang Hitam Hitam Doso Kesalahan Maka Dari Putih Menjadi Hitam Tapi Tidak Segala Yang Warna Hitam Jahat Imbul Yang Di Depan Di Marah Jadi Hitam Tidak Bagus Bagus Tidak Segala Yang Hitam Bagus Ejek Jahat Tidak Segala Yang Putih Bagus Becak Ka'bah Ka'bah Itu Penutup Kain Penutup Ka'bah Atau Kiswah Warno Hitam Tapi Memandang Ka'bah Itu kan Warno Hitam Jadi Memang Hidak Galo Hitam Itu Jelek Hidak Galo Putih Itu Bagus Jadi Apa Namun Balik Ke cerita Tadi Disunahkan Untuk Kita Banyak Banyak Puasa Lalu Minimalnya Puasa 13 14 15 15 Dari Bulan Rojab Lalu Kita Juga Disunah Habis Setiap Kita Solat Baik Solat Wajib Atau Solat Sunnah Sisipkan Doa Yang Kita Baco Habis Solat Itu Dengan Tambahan Allahumma Allahumma Barik Lana Fi Rojab Wa Syaban Wa Balik Ramadan Allahumma Ya Allah Barik Lana Berkahilah Kami Fi Rojab Di Bulan Rojab Wa Syaban Juga Di Bulan Syaban Wa Balik Ramadan Dan Berikanlah Kami Kesempatan Pertemukan Kami Untuk Bisau Beribadah Di Bulan Roma Ramadan Jadi Doa Ini Kita Baco Allahumma Barik Lana Fi Rojab Rojab Bukan Rejab Allahumma Barik Lana Fi Rojab Rojab Itu Bahasa Kita Ini Bahasa Arab Allahumma Barik Lana Fi Rojab Wa Syaban Dan Wabal Lina Roma Ramadan Berkah Bulan Rojab Maksudnya Apa Ya Allah Berkahi Kami Maksudnya Apa Berikanlah Kami Kesempatan Untuk Banyak Banyak Melakukan Dan Kebaikan Itu Engkau Terimu Dan Berkahnya Itu Adalah Kita Ida Keluar Bulan Rojab Kecuali Mendapatkan Pengampunan Allahumma Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Tiga Jangan Banyak Tiga Di Bulan Rojab Yang Pertamu Tujuh Tujuh Puli Kali Habis Solat Subuh Habis Solat Isya Ulama Memberikan Anjuran Kalupacah Maco Robi Fili War Am Tujuh Alayya Itu Setelah Kita Salam Dari Solat Subuh Solat Isya Kaki Kita Jangan Bergerak Dulu Masih Dalam Posisi Tahian Akhir Masih Dalam Posisi Tawar Rojab Fikinya Tawar Sakit Ya kan Kalubis Tadi kan Sudah Diomong Dari awal Kalubis 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 Belunjung Boleh Belunjung Jatuh Kaki Punya Gito Boleh Ustaz Pangsilok Jatuh Cuma Kalubacah Duduk Duduk Tahian Akhir Kenapa Duduk Tahian Akhir Karena Duduk Tahian Akhir Ini Disebut Sebagai Duduk Seorang Hamba Yang Sedang Mengharapkan Karunia Mentes Kan Kalau Adat Istiadat Misalnya Kita Duduk Di Depan Uang Tua Kalau Perempuan Biasanya Duduk Yang Pantes Itu Kalau Ngapar Atau Kalau Nge Ngepor Kalau Baso Jawonya Leseh Jadi Biasanya Pantes Duduk Kita Kalau Ngapar Atau Ngepor Itu Duduk Pansila Atau Duduk Tahian Akhir Biasanya Biasanya Kita Budak Budak Sekarang Mana Laju Tapi Kalau Duduk Berhadapan Sama Wong Apalagi Kalau Berasan Berasan Sama Wong Biasanya Duduk Tawar Tawar Atau Duduk Tahian Akhir Kemudian Kita Sunnah Pas Macul Bifiri Itu Jangan Nah Ngejar 70 Kali Tapi Angkat Tangan Kita Minta Kepada Allah Minta Pengampunan Minta Rahman Minta Daripada Tau Tawar Jangan Megang Tas Bifiri Warham Watu Aliyah Bifiri Warham Watu Aliyah Bifiri Warham Watu Aliyah Jangan Oh Aduh Masanya Ada Saat Saat Kapan Kita Nak Ngerekam Kapan Kita Nak Berputu Kapan Kita Nak Ngayal Ngayal Ada Saat Saat Tapi Kalau Minta Ampur Sama Allah Coba Bayangkan Misalnya Ana Sama Sama Cik Ana Nak Berasal Nama Beliau Ana Berasal Nak Minjem Duit 10 Juta Misal Atau Nak Minjem Duit 100 Juta Cik Ana Ini Pengen Minjem 100 Juta Ya Itulah Kiro Kiro Sama Manusia Lagi Tak Pantes Apalagi Sama Allah Subhanahu Subhanahu Wata'ala Jadi Jangan Lupa Banyak Kemudian Kuasa 13 14 15 Dan Yang Ketiga Allahumma Barik Lana Fi Rojab Bukan Rejab Allahumma Barik Lana Fi Rojab Wa Sha'ban Wa Baligna Ramadan InsyaAllah Kita Mendapatkan Karunia Yang Banyak Di Bulan Rojab Sha'ban Dan Samping Ke Bulan Ramadan Amin Ya Rabbal Meneruskan Daripada Pelajaran Di Dalam Ilmu Fiji Kita Masih Di Dalam Pembahasan Tentang Ilmu Solat Yang Mano Kewajiban Solat Ini Turunnya Di Malam Isra Dan Mi'raj Nah Disini Kita Di Pelajaran Sebelumnya Sudah Menyelesaikan Tentang Rukun Solat Sudah Kita Selesaikan Pada Siang Hari Ini Kita Akan Membahas Tentang Sunnah Di Dalam Solat Beberapa Kesunahan Yang Menyangkut Solat Disebutkan Sunnah Duhuli Solatin Binasyad Apa Artinya Disunahkan Kita Kalau Kalau Nak Masuk Kedalam Solat Sunnah Nyo Itu Binasyad Dengan Keadaan Semangat Jangan Lesung Jangan Sungkan Jangan Let Letor Jangan Tapi Semangat Karena Katanya Allah Di dalam Al-Quran Salah Satu Sifat Wong Yang Munafik Adalah Kalau Orang Munafik Mereka Itu Berdiri Untuk Melaksanakan Solat Maka Berdirinya Itu Kusala Tenggaknya Seperti Tenggaknya Wong Ma Wong Males Pak Akal Pak Akal Pak Akal Pak Pak Akal Pak Pak Akal Tau Pak Akal Pak Tau Pak Pak Akal Tau Bau Dengar Juga Nah Harus Main Sebang Lalu Pak Akal Pak Akal Idah Pak 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 cahaya di kamus aduh-anduh bahasa wong puto bahasa wong lamonya pak akal deh bukan tawakal tawakal bahasa lagam tamu tanyo samo CS CSM pak akal pak akal tuh jangan nida apa dia? iyo asal-asal pak akal deh pak akal deh aku video asal jadi deh video deh jadi masuk sholat jangan pak akal jangan eh aku sekedar nak ngenduburkan kewajiban jangan jangan tapi kita sholat ini nak menghadap om Allah makunya harus semak semangat nah maka disini sebenarnya hadirin hadirat sebelum sholat tuh kita disunahkan pertama membaca subhanallah 10 kali kemudian la ilaha illallah 10 kali kemudian baca alhamdulillah 10 kali Allah Allah 10 kali astagfirullah 10 kali kemudian ditutup dengan baca ayat kursi nah ini amalan dari nabi muhammad eh bukan dari ali bukan tapi dari nabi katanya nabi kalau nak sholat maka sholat itu jangan jebul langsung masuk ke sholat karena hati kita pikiran kita belum sih belum siap ibarat kata kan misalnya baru datang baru datang masih ngos-ngosan disuruh disuruh ngomong kan pikiran ini belum belum ngumpul nyawa belum balik eh belum sehat maka nak dikumpul ke dulu mak maka cagum ngumpul subhanallah 10 kali la ilaha illallah 10 kali alhamdulillah 10 kali Allahu Akbar 10 kali kemudian astagfirullah 10 gampang subhanallah 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 10 kali kemudian la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah 10 kali kemudian alhamdulillah alhamdulillah 10 kali kemudian Allahu Akbar Allah 10 kali kemudian astagfirullah juga 10 habisnya baca ayat ayat kursi nah kata nabi di dalam hadis tersebut begitu kita maco nah solat sebelum solat ini subhanallah subhanallah Allah ngomong sama malaikatnya yang dibaca oleh hambaku ini itu pujian dia untuk aku kemudian la ilaha illallah sama Allah ngomong sama malaikat ini untuk aku lalu alhamdulillah Allahu Akbar juga sama ini pujian untuk aku nah begitu kita ngomong astagfirullah astagfirullah dia minta ampun sama aku sudah kuampuni doso-dosonya nah ini katanya nabi muhammad soalallah alaih wassalam jadi ketika kita nak solat kenapa kita males kenapa kita sungkan kenapa kita letoy kenapa kita lesu karena gentolan badan kita ini terlalu banyak matoni terlalu kotor banyak tergentol lisan kita banyak yang ngomong lisan kita banyak yang ngomong jadi kalau diajak berat berat apalagi hati apalagi akal pikiran kita bisa tembang kemana supaya galo-galo anggota tubuh diajak semangat untuk ibadah sebelum ibadah kita minta pengampunan dari Allah kalau nabi ngajarkan bacalah dulu subhanallah bacalah dulu alhamdulillah Allahuakbar nah itu kan buji-buji itu berasan kan itu berasan ini alam kelemah masa ance itu pempek kemarin ya Allah lembutnya cukup kental ya Allah alam kesedam dihangat ke tanpa sedap dihangat ke tanpa tanpa sedap nah kan habisnya baru baru aku nih ini datang kan caro nak berasan kan itu jadi sama Allah juga sama kita puji subhanallah la ilaha illallah alhamdulillah Allahuakbar baru minta ya Allah ampuni baru Allah akan ampuni jadi ini yang diajar oleh nabi muhammad kita disunahkan masuk ke dalam sholat dalam keadaan semangat nabi yang semangat kita baca doa tadi nah kemudian dikatakan disini disunnahkan 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 kita untuk khusyuk di dalam sholat ini yang paling susah khusyuk di dalam sholat artinya khusyuk itu apa dia sederhananya pikiran kita ini tahu bahwa kita ini lagi sholat berapa banyak sholat yang kita ngaji ke memang badan kita lagi sholat tapi pikiran kita tidak sadar kita ini lagi sholat sangking nyoy sangking nyoy jangan kan ingat masahan jangan kan ingat iwa asin sambal macang sama sayo jangan kan itu untuk urusan majelis Allah habis ini aku nak pergi majelis habis ini aku nak pergi majelis bagus tak mikir itu bagus ibadah cuma kalau ditaruh jengoh sholat tidak jadi ibadah maku jadi jangan mikir ke dulu mikir urusan akhirat baik tapi yang tidak kati dengan sholat itu jadi khusyuk nah jadi ini apa namanya payah kita makanya katanya minimal minimal khusyuk itu satu ketika takbir itu ikhro dua ketika kita maca doa iftita tiga ketika kita membaca at tahiyyatul mubarakatuh salawat toib lillah dan yang terakhir keempat ketika kita membaca salam kalau tidak pacat khusyuk galong-galong maka yang ipan ini kita ejoke Allah Akbar jadi pas kita mengucapkan takbir betul-betul pikiran kita sedang mentakbir ken Allah ini minimal kemudian yang kedua Allah Akbar kabir rasati maknanya walhamdul inna solati wanusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil ya Allah seluruh hidupku lillahi rabbil alamin untuk Tuhan pencipta alam semesta nah kemudian pas kita maca at tahiyyatul mubarakatuh salawat tayyibatul lillah assalamualaika ayyuhannabiyu warahmatullahi sampai selesai itu kalau pacat betul-betul kita fokus memahami daripada apa yang kita baca apa at-tahiyyatul mubarakatuh salawat tayyibatul lillah itu ucapan nabi Muhammad pas beliau berjumpa dengan Allah di peristiwa mi'raj pas bertemu dengan Allah di peristiwa mi'raj maka nabi Muhammad mengatakan at-tahiyyatul mubarakatuh salawat tayyibatul lillah lalu dijawab oleh Allah assalamualaika ayyuhannabiyu warahmatullahi wabarakatuh kemudian dijawab oleh nabi Muhammad assalamualaika wa'alaibadillah disolihina kita kita resapi oh ini nih perjumpaan nabi berjumpa dengan Allah artinya kalau kita maco at-tahiyyatul ibarat kita nih bukan ibarat memang kita sedang berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan yang terakhir pasalah khusyuklah assalamualaikum warahmatullahi ya Allah terimalah ibadahku ini assalamualaikum warahmatullahi ya Allah maafkan kurang khusyuk dalam sholatku ini nah minimal empat itu kalau tidak pacar galuh-galuh yang keempat ini titik ini kita upayakan untuk khusyuk karena kata nabi sholat yang diterima oleh Allah tergantung khusyuknya kalau khusyuknya tidak kati mako tidak kati yang diterima memang kita dikatakan sholat tapi kalau sholat tidak khusyuk di catatan malaikat memang kita sholat tapi begitu dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala ternyata zong eh ternyata zong tidak kati apa kan sayang kita sholat tengah tungga tunggi kita lah sudah ngabisi waktu tapi ternyata tidak kati nilai sedikit pun di sisi Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala apalagi kalau ibu mendengarkan hadis nabi Muhammad ini payah dengar hadis ini apalagi kata nabi Muhammad ngomong sama sahabat Mu'ad bin Jabal katanya nabi wahai sahabat ku Mu'ad ibadah itu kalau nak diterima oleh Allah maka Allah menugaskan tujuh malaikat untuk menseleksi amal langit ini ada tujuh lapis langit ada tujuh tujuh lapis bukan artinya Allah itu ada di pucuk langit bukan Allah idak bertempat Allah idak bertempat kalau ditanyo Allah dimano maka jawabannya Allah tidak bertempat maka kalau kita ditanyo Allah ada dimano maka jawabannya ada di hati ini dalam ilmu ahlus sunnah wal jamaah Allah itu tidak bertempat jadi jangan ibu-ibu bayangkan ketika nabi muhammad berjumpa dengan Allah di mi'rod di sidrotul muntaha Allah itu ada di sana bukan bukan itu cuma apa namanya Allah nyebutkan sama kita bahwasannya ada tempat namanya sidrotul muntaha tapi waktu itu bukan Allah ada di situ bukan jadi dimana wallahu walalak kenapa karena Allah idak bertempat nah sekarang pertanyaan kalau ada yang nanya Allah dimana jawabannya kalau yang betul jawabannya adalah pertanyaannya salah pertanyaannya salah kenapa salah Allah idak bertempat kalau idak bertempat berarti idak katik dimano idak katik dimano jadi kalau idak katik dimano dimano tidak pacak ditanya Allah dimana dimana ini jawaban jawaban yang yang tepat itu atau dengan jawaban lain anak dapat jawaban ini dari ibu ibu itu mantep juga ibu itu anak waktu ngisi di dosen walaupun tiang walaupun tiang ulmah caluk doyang caluk gak doyang caluk gak doyang masak saya semakin caluk tidak oke lemak lemak maki atau lemak idak kita gantung mana baca ada orang yang kalau orang mana kalau masak sayur rasam kalau tidak bercaluk bukan sayur rasam sayur rasam bagi caluk banyak ke kemiri dikit biar gentel apa maki iwak bilis atau iwak gabus goreng pul balik ke cerita tadi jadi kata ibu tadi pas anak nanyu apa namanya Allah itu dimana maka ibu tadi dengan lantang menjawab habib Allah itu dimana tapi tidak dimana mana itu ceritanya Allah itu dimana tapi tidak dimana kalau bagi anak langsung anak langsung tanya ibu dapat jawaban ini dimana hanya dia ngomong kami ini dulu di dosun kami ada guru tau ngajarkan kami Allah itu dimana tapi tidak dimana maksud mau tahu maksudnya Allah dimana 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 rahmat dimana pengetahuannya dimana penantauan pantauannya pengawasannya jadi bukan cak kamera CCTV yang ada di jalanan Palembang ada titik titik tidak titik itu tapi kita lengkap lengkap kalau Allah tidak nak dimana kita Allah tahu apa kita nak kita rami nak kita dewek nak kita juru kamar mandi nak bersingin ambi juru bawah kan bawa kasus tetap Allah tahu jadi Allah itu dimana mana bukan Allah itu ada dimana mana bukan tapi dimana mana pengetahuan dimana pengawasannya dimana pemantau pemantauannya tapi tidak dimana dimana Allah tidak dimana mana maka pertanyaan Allah dimana itu saat ini balik ke cerita tadi jadi Nabi ngomong sahabat Mu'ad wahai sahabat Mu'ad kalau kau ibadah maka ibadah kau tadi kaget catetannya digawak oleh malaikat untuk digawak menghadap Allah sebelum sampai ke Allah Allah nugaskan tujuh malaikat di setiap lapisan langit yang ada tujuh lapis nah diingatkan bukan Allah ada di langit bukan ini ini cerita hadis maka di langit yang pertama yang ditugaskan Allah untuk menjaga langit pertama itu malaikat yang mana fokus malaikat tadi pas muka buku catatan amal adoda di juru catatan itu doso riba doso ngomong ngomong jadi begitu misal contoh adoh wong yang sholat wong yang sedekah wong yang puas bagus sholat banyak sedekah puas banyak tapi pas dibuka ada sikok dia riba sikok dia ngomong ngumpet tiwok begitu naik ke langit pertama langsung apa malaikat yang ngawak tadi yang ngawak catatan amal kan malaikat ini nurut sama Allah yang ditugaskan untuk nyatet apa yang dia jingok dia nyatet tidak peduli kalau kata dia ini caknya bagus banyak sholat banyak puasa banyak sedekah tapi memang ada doso salah tapi tidak sebanyak ibadah jadi dia dengan apa bahasa itu dengan gagal dengan pede ini pasti amalan pasti tembus pasti tembus ini yakin begitu nyampe di langit pertama dijingok oleh malaikat minta maaf aku ini katanya Allah pesannya sama aku kalau aduh wong ini ngawi keribah sekali maka yang lain tidak baca naik ke langit jadi tidak usah sampai di sini diuntalka tidak kalau kita ini selapis belum lapisan dua lapisan tiga sampai kepucuk jadi kalau nak nurut kenyo sampai mu'ad bin jabal ini ngomong sama nabi ya Allah nabi muhammad kalau itu modelan aku yang beribadah masih banyak kurang masih banyak salah ibadah aku bakal diterima oleh Allah mu'ad bin jabal ben nyerah apa lagi itu maka nabi ngomong katanya nabi muhammad sallallahu sallam kau tugasnya ibadah maksimal kelah yang kedua khusnud yakinlah ibadah kau bakal diterima jadi kita ini sama Allah pas kita sholat contoh kita maksimal ke maksimal kewuduk kemudian maksimal ke rukun sholat maksimalkan syarat-syarat sholat maksimalkan khusyuk maksimalkan nah habis sholat salam akuilah kita sholat ini masih banyakku astagfirullahaladzim kurang kan makanya diajak istighfar nah setelah istighfar kita minta robbanah takobbal nah untuk kita tugasnya ibadahnya maksimal masalah terimu atau tidak terimu itu kita cuma pacat minta sama Allah dan itu pesan Nabi Muhammad kalau kita yakin kalau kita berbaik sangka kepada Allah ibadah kita diterima insyaallah kita akan diterima amal ibadahnya oleh Allah cuma jangan pacat baik sangka tenang Allah maha baik tapi kau baik baik tidak baca nak modal ngentol tidak pernah belajar wuduk basing-basing sholat tidak pernah tahu mana rukunnya mana syaratnya mana yang membatalkannya sholat tidak pernah berusaha untuk setelah sholat masih ngunangu ngunanguna masih banyak anak-anak masih banyak latu-latu masih banyak main-main yang model kalau diomong kalau sholat itu bener-bener bener-bener Allah maha baik maha baik dari mana Allah maha baik untuk orang yang berusaha untuk baik jadi kita belum baik kita baru berusaha untuk menjadi orang yang yang baik nah ini jadi apa namanya maka di dalam ayat Al-Quran Allah menyatakan innamaya taqabbalullah minal muhsi minal muhsinin Allah tu nerimo ibadah dari wong yang muhsin muhsin itu aku yang berusaha untuk baik yang berusaha untuk apa makmanu usaha untuk baik dengan syarat utama setiap kebaikannya itu diselah raskan dengan ilmu agama ilmu agama makanya ibu-ibu kita yang hadir ini wajib belajar tidak pandang umur na umurnya 15 na umurnya 25 35 65 85 tidak pandang umur nak dia kaya nak dia miskin nak dia tua nak dia muda nak rakyat biasa nak dia pejabat siapa dia wajib belajar karena kita bakal inalil inalillah dan kalau kita bakal mati tidak tahu tu mudo kayo rayo miskin mati tetap mati maka upayakanlah kita muhsin menjadi orang yang berusaha untuk menjadi orang yang baik supaya amal kita diterima oleh Allah amin ya rabbal malamin ini jadi kita kalau sholat sunnah semangat kemudian kalau sholat sunnah sholatnya itu dalam keadaan khusyuk jangan kita minimal di empat keadaan jadi empat keadaan tadi lalu disebutkan disini disunnahkan kalau sholat kecuali kalau sholatnya di depan kahbah selama sholat usahakan matuh kita ngawas ke tempat sujud apa namanya memang kalau secara syaratnya ustaz boleh sholat ngawas ke depan atau sholat ngengok ke belakangan atau sebelah kiri kalau secara boleh atau tidak boleh boleh batal sholatnya tidak batal yang batal itu kalau bergerak bergerak tiga kali gerakan betul itu betul itu tapi kalau matanya ngawas kanan ngawas kiri apa namanya ngawas ke depan atau ngawas ke pucuk itu tidak masalah tidak membatalkan sholat selama tidak main main kalau main eh kunci dimana kita lagi sholat kan kunci dimana kunci langsung kita ngeju nah kan kalau main main batal eh atau misalnya kita misalnya laki kita nak metu kita nak berik dia metu kita nyelit kan ini tak boleh batal sholatnya karena ada komunikasi niatnya kita berkomunikasi sama wong wong yang di luar jadi jangan nah apa balik ke cerita tadi kalau kita sholat disunahkan matok kita ngawas ke tempat sujud untuk membantu kita biar lebih fokus concern di dalam sholat berbeda kalau di depan ka'bah kalau sholatnya di depan ka'bah maka sunnah kita apa namanya sebagai ulama berpendapat sunnah kita ngawas ke ka'bah Allahuakbar awasi ka'bah karena kita ngawas ka'bah itu ibadah doso doso diampuni diampuni Allah subhanahu wa ta'ala kemudian selanjutnya apa di disunahkan habis kita sholat jangan langsung lari jangan langsung tegak jangan langsung kelakai jangan langsung ngawas tapi disunahkan sejenak sejenak habis kita salam dari sholat untuk zikir sama doa minimal minimal apa yang kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilika yaudu salam fahayina robban abis salam wa adkhinal jannata daros salam tabarok tarobbana wata'ala ita iadhal jalali wal ikram ini minimal kemudian kita baca ayat kursi lalu kita baca subhanallah alhamdulillah allahu akbar 33 kali masing-masing 33 kali bukannya subhanallah 33 kali alhamdulillah bukan dibaca niat subhanallah subhanallah nah sunnah ngitung tasbeh atau ngitung apa namanya alhamdulillah takbi itu idak pake tapi pake jari kita ni lah nah jempol jem jempol ni nama lainnya ibu jari kalau tak kate jempol maka jari yang lain tidak bermanfaat kenapa jempol ni disebut ibu karena kalau tak kate jempol yang lain ni manfaatnya kurang makanya ini disebut ibu sehebat apapun anak kalau tak kate ibu tak kate apa-apa betul tak kate jempol jadi jempol jempol ni kalau ibu-ibu coba bayangkan kita nak makan nasi makan kalau kate jempol mana ibu jari ibu jari kita sebelah kanan cara bertasbe perhatikan dimulai dari sebelah kanan jadi jempol untuk itu subhanallah 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 satu tangan empat jari empat jari ada masing-masing jari ada tiga ru luas tiga kali empat dua belas dua belas kali dua kanan kiri dua puluh empat kurang berapa tiga-tiga kurang kurang sembilan nah kan setelah tangan kiri balik kanan lagi subhanallah 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 selesai jadi sampai berhentinya di jari mak mak itu juga alhamdulillah ini kenapa anak ajarin caro ini ini ajarannya ada sanatnya boleh kita dari ini boleh kalau nak caro kita rewek boleh tapi itu ini yang anak ajarkan ada sanatnya sampai nyambung ke nabi Muhammad jadi makin ini jadi jempol untuk ini ini itu jek 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 nah akhirnya kanan kiri setelah kiri balik ke kanan apa namanya jari telunjuk jari tengah jari ma manis to jangan pakai ini jangan nyuanah jangan bukan bedoso tapi bagusnya jangan pakai oh kata ustaz aliku maki tas betu jangan bedoso bukan jangan jangan ini maksudnya bagusnya pakai jari pakai jari jangan pakai tas betu kenapa ustaz pakai jari jangan pakai tas betu karena jari ini itu kalau dipakai untuk ngitung dia kaget bakal saksi untuk kita kita ini kan punya jari banyak benang hati aku nak teman yang sama dia ngetik ngetik doso mainkan jarimu mainkan jempol scroll nah ngingo iwo kan tiktok ngingo video-video pakai jempol ini bisa doso bisa paham paham lo nah makanya nak dicuci nyucinya pakai nah kalau pakai ini maka yang melok jempol yang lain yang lain kira-kira sudah jadi Allahumma anta salam ikas salam seterusnya kemudian apa namanya baca ayat kursi lalu subhanallah alhamdulillah Allah masing-masing 33 33 kali ditutup la ilaha illallah wahdabula syarikalah lakul mulku walhamdul yuhiyu yumitu wakwa'adakul disyayn gadir kata Nabi Muhammad siapa yang membaca tikir tersebut Allahumma anta salam kemudian apa namanya subhanallah Allahumma 33 kali masing-masing Allah akan ampuni dosonya walaupun sebanyak buih di lautan oh masya Allah coba bayangkan satu hari kita badan ini dilondri 5 kali eh dilondri 5 kali dibersihkan 5 kali habis doso gara-gara tikir dan so dan sholat insya Allah kemudian ayat kursi disunahkan baca ayat kursi kenapa karena kata Nabi Muhammad siapa yang dia setiap sholat waktu selesai dia membaca ayat kursi satu kali maka tak kata yang mampu untuk menghalagi dirinya dan surga kecuali kematian maksudnya apa dia tinggal meninggal langsung masuk surga ayat kursi satu kali habis habis sholat nah setelah zikir kita berdoa berdoanya bebas bagi bahasa Arab jadi bagi bahasa Indonesia jadi bagi bahasa Palembang juga jadi yo Allah aku nak berasan sama kau minta tulung nah gak wapu jadi kaget biarlah malaikat berasan malaikat percayaan berasan nih bahasa apa nah kaget biarlah mereka jemah kenyuh nah jadi kan apa namonya apa ngerti malaikat ngerti kan jadi berdoa doa yang paling bagus itu doa yang dari hati doa yang dari hati dan fokus pikiran itu yang paling bagus nah doa doa itu bagus kadang-kadang kan ngomong amalan apa yang bagus amalan itu bagus kalau yang paling yang paling bagus itu adalah yang diamal ke dari hati kita jadi betul-betul minta dan kalau minta itu jangan pas lagi butuh baik kalau lagi butuh baru jangan kapan kita ini memang butuh sama Allah subhanahu wa ta'ala itu zikir habis sholat dan doa di sunnah di sunnah ke nah mungkin sampai disini dulu ya gak terasa ini sudah jam 3 segera ya Masya Allah walaupun masih ada waktu untuk ada menjawabkan karena asami agak lambat sekarang 13.39 ya memang saya ini memang dari Jakarta kan memang insya Allah nanti kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang amin semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh